oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua how are you today, klaus? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yeah well how are you today i am fine fine thank you fine all right very good so today i'm going to have a class using synchronous way sekarang kita lakukan perkulian secara synchronous ya tidak menggunakan lms yang ada di sepada tetapi nanti hasil perkulian ini rekamannya saya di sepada nanti ya right for today's topic i'm going to i'm going to ask i'm going to share you this topic on the rabbit and the butcher so the use of some and any through this reading or passages i want you everybody here, can you see my slide, klaus? semuanya sudah bisa lihat slide ini? siapa belum? sudah, pak sudah bisa ya? sudah, pak ya oke, good kalau sudah bisa coba saya besarkan dulu begini lebih jelas ya so the rabbit and the butcher one day a rabbit walked into the butcher's shop and asked the butcher do you have any carrots? the butcher replied no, i'm sorry sir but this is a butcher's shop we don't sell vegetables here go to the green browser at the other end of the street i'm sure he's got some carrots the rabbit thanked the butcher and left the shop the next day the rabbit went into the butcher's shop again good morning good morning i'd like a lettuce and some carrots please look i'm sorry sir i told you yesterday we don't sell any vegetable in here only me okay, i see said the rabbit and left the shop on the third day the rabbit walked into the shop again and said hello, could you give me some carrots and a cabbage please this time the butcher was very angry i told you yesterday and the day before we don't sell any vegetables in here no carrots no lettuce no cabbage and no onions do you understand? the next day you come in here and ask for vegetable i'm going to take a hammer and i'm going to nail your ears to the floor the next day the rabbit was in the butcher's shop again good morning he said do you have any nails? no, said the butcher i don't have any nails do you have a hammer? asked the rabbit no, i don't the butcher replied good said the rabbit then i can have some carrots please okay you got the point of this passage clause kira-kira bisa dipahami isi bacaan the rabbit and the carrot the butcher ini bisa apa bisa? tidak bisa apa tidak bisa? bisa apa bisa? bisa atau tidak bisa? bisa dipahami atau belum? saya dengar tadi ada yang respon yes gitu ya berarti dia paham ada yang ingin mencoba untuk membaca untuk teman-temannya ini sekali lagi itu tadi kan saya yang baca ya sekarang coba ya perwakilan dari kelas yang ingin membaca silahkan siapa silahkan tekan tombol untuk melampaikan tangan untuk ini ya yang ingin mau membacakan sekali lagi untuk teman-temannya sehingga yang lain bisa tahu oh ini ceritanya tentang tentang ini oh ini ceritanya tentang itu oh ini ceritanya tentang ini dan itu kalau yang ingin membacakan silahkan di-unmute ya silahkan di-unmute kalau ingin membacakan teks ini sekali lagi sebagai latihan latihan membaca untuk apa namanya untuk umum ya tidak untuk diri sendiri oke kalau tidak ada yang mau membaca dulu saya bacakan sekali lagi dengan kecepatan normal ya tadi agak lambat memang sengaja saya perlu lambat supaya bisa memperhatikan semua sekarang ini saya berhubung untuk membaca sekarang normal oke the rabbit and the butcher one day a rabbit walked into the butcher shop and asked the butcher do you have any carrots the butcher replied no i'm sorry sir but this is the butcher shop we don't sell vegetable in here go to the green grocer at the end of the street i'm sure he's got some carrots the rabbit thanked the butcher and left the shop the next day the rabbit went into the butcher shop again good morning i'd like lettuce and some carrots please look i'm sorry sir i told you yesterday you don't sell any vegetable in here only meat no carrots no lettuce no cabbage and no onions do you understand the next time the next time you come in here and ask for vegetable i'm going to take a hammer and i'm going to nail your ears to the floor the next day the rabbit was in the butcher shop again good morning he said do you have any nails no said the butcher i don't have any nails do you have any hammer asked the rabbit no i don't the butcher replied good said the rabbit then i can have some carrots please okay sorry right and let me check your present i have to close this first stop the sharing and let's see everybody here okay there are 49 all together joining this class ada sekitar 49 yang join yang lainnya masih jenat-jenut sekarang ada tempat lawan mungkin kendala ini okay can anybody want to share idea about what is the topic about kira-kira apa yang saya bacakan tadi itu tentang apa jadi begini tadi yang saya bacakan itu adalah cerita yang yang sedikit lucu ada cerita bacaan in English yang sedikit lucu akan tetapi saya lihat ekspresi kalian itu tegang semua gak ada yang ketawa gak ada yang tersenyum gitu setelah saya baca bacaan itu artinya berarti bisa saya simpulkan kalian belum paham gitu badannya ya atau enggak bener enggak saya betul nah kalau betul berarti harus dipelajari lagi harus dipelajari lagi tadi sudah saya tawarkan untuk apa namanya mahasiswa untuk membaca untuk teman yang lainnya tapi tidak ada yang mau oke siapa yang mau menjawab pertanyaan saya dulu what is that about what is the story about you don't know because you don't have the text yet tapi kan bacaannya tadi jelas dan terang saya tampilkan di layar dan tidak terlalu sulit kosa kata yang dipakai ya kan itu harusnya cerita-cerita lucu seperti itu kalau di BKST harusnya lebih tertarik dan senang untuk diceritakan kepada siswa-siswanya cerita tentang the rabbit and the butcher tadi mana Singkli ini Singkli ya baru masuk Singkli Halo Singkli ya I want you to speak up through this room not through the chat ya coba langsung ngomong tidak di chat karena ini kita lakukan secara simpronus kalau kita mau di chat nanti di LMS kita bisa diskusi ya di sepada ya nanti ya ini kita lakukan secara langsung face-to-face karena kita tahu bahwa beberapa hari ini kita tidak ketemu sehingga hanya tanpa tulisan dan pesan-pesan saja maksud saya sekarang kita bisa ketemu supaya kalian bisa face-to-face baik bisa melihat temannya bisa juga melihat dosennya bisa juga melihat apa yang bisa dilihat jadi misalkan kalau bisa ini kameranya dinyalakan tidak apa-apa karena ini menggunakan via zoom so it is going to be easier for you to to get the what is it okay wait a minute oke bagaimana perlu saya tampilkan lagi kemudian dibaca ya dibaca sendiri dulu ya iya pak oke silahkan jadi ini ceritanya ini kelihatan semua ya ya ini 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 Terima kasih. 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 Sudah bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih. kan teks itu sekali lagi untuk teman-temannya. Siapa yang akan menjadi volunteer? Yang akan menjadi ini. Apa namanya? Yang akan menjadi relawan untuk membaca. Saya kan belum pernah face-to-face. Belum pernah tahu kalian semua di kelas ya. Sehingga saya ingin tahu di sini. Saya Pak. Siapa? Saya Pergiana. Siapa ini? Pergiana Pak. Pergiana. Yang mana Pergiana? Saya. Raise your hand. Pergiana ini ya? Oke. Silahkan dibaca yang keras. Pergiana. Do you have any carrots? Pergiana. Pergiana pec Eternal. Pergiana repeat. No, I'm sorry, sir. Selamat pagi. Could you give me some carrots and a comeback, please? This time the future was very angry. I told you yesterday and the day before, we don't sell any vegetables in here. No carrots, no leachers, no leachers, no comeback, and no onions. Do you understand? The next time, you come in here and ask for vegetables. I'm going to take a hammer and I'm going to nail your ears to the floor. The next day, the rabbit was in the butcher's soup again. Good morning, he said. Do you have any nails? No, said the butcher. I don't have any nails. Do you have a hammer? Asked the rabbit. No, I don't. The butcher repeat. Good, said the rabbit. Then can I have some carrots, please? Thank you. Okay, Ferdiana, well, yeah. Right, Ferdiana, right. Okay. You have already tried. That's very good. Daripada yang lain, tidak mau membaca. That's indicating that you are trying and then you are communicating with me very well. Right, tadi saya melihat yang sering komunikasi dengan saya, namanya Acing mana? Di Acing Suma, ya. Yang kelas, ketua kelasnya, ya. Ini saya ngkli, siapa ya sih ketua kelasnya yang guna siapa sih? Acing? Oh, begini, Pak. Ya? Sebentar, ini maksudnya itu Acing itu penanggung jawab dari matkulnya Bapak, begitu. Kalau ketua kelasnya saya, begitu. Yang ketua kelas siapa? Saya, Pak. Namanya siapa? Namanya siapa? Senkli. Senkli Bina ini. Oke. Oh, karena ada dua senkli di sini. Yang satu pakai HP, yang satu mungkin pakai laptop, ya. Oh, iya, Pak. Itu saya semua. Ya, makanya ada dua senkli di sini, ya. Oke. Senkli kota kelasnya, ya. Kemudian Acing Wijayanti, ya. Iya, Acing Wijayanti. Acing Wijayanti itu sebagai? Penanggung jawab. Penanggung jawab kelas. Oke. Wow. Harus tanggung jawab, loh. Siapa sih Acing ini, ya. Kalau misalnya banyak yang nggak masuk, ini Acing ini yang harus ini. Yang harus apa namanya? Opera-opera, ya. Iya, Pak. Iya. Di mana kamu dari, Senkli? Saya dari Terenggale, Pak. Terenggale, ya. Oke, bagus. Jadi kamu dari Terenggale, dan kemudian, Can you introduce me to your sekretaris, wakil, wakil ketua, dan lain sebagainya? Thank you. Saya belum pernah ketemu ini soalnya. Untuk sekretarisnya itu, Jihan, benar. Belum dibentuk? Sudah, Pak. Tapi nggak hafal namanya. Atau dikenalkan sambil ngomong di sini, ya. Ketuanya Senkli, wakilnya siapa? Kemudian, sekretarisnya siapa? Setelah itu, siapa lagi? Ketua Sekretaris Bendara, ya. Adakah kalian ini yang tinggal di luar Jawa, yang ikut kuliah sekarang ini? Is there anyone from you living outside this town? Outside, I mean outside the island, I mean the Java island. Ada yang tinggal di luar Jawa, yang masih di sana, ikut perkuliahan hari ini? Adakah? Atau semuanya adat? Ya? Juan, anak Maluku. Siapa? Juan. Ini bahan saya, Pak. Juan. Bukan Danang Adi ini, bukan? Bukan. Saya cuma menginfokan, Pak. Menginfokan saja. Oke. Mana Juan ini? Ikut, Pak, nggak di sini? Ikut kelas ini apa tidak? Ikut, Pak. Saya harusnya. Tapi nggak masuk. Mungkin, Pak. Ya, karena kelasnya ini kelas besar, ya. Kelas BGS ini kelas besar. 100 berapa di bagi ruang? 100 berapa itu kemarin? 150 berapa itu. Oke, Sengkli lagi ya. Kembali kepada Sengkli. Siapa Sekretaris Bendara dan Wakilnya Sengkli? Untuk Ketua Dua itu, Ade, Pak. Ade Syahrul itu. Mas Ade, laki-laki. Kemudian, Sekretarisnya itu Jihan. Bendaharanya itu Regina. Begitu. Oke. Sudah ada semua ya, pengurusnya ya. Sekretarisnya Ade. Bendaharanya Jihan. Saya akan coba dulu, cek dulu. Mana Ade ini? Ade Syahrul, ya? Saya Wakil Ketua, Pak. Oh, Ade Syahrul Wakil Ketua. Oke. Coba katakan sesuatu. In English, Ade. Oke. My name is Ade Syahrul. I'm from Abel Gading. My age is 18. You can call me Ade. From Abel Gading, Ade? Yes. Malang Selatan? Yes, sir. Oke. Right. Good. That's Ade. Kemudian, Ajeng tadi. Mana Ajeng? Bendaharanya. Ajeng Widjati. Penanggung jawab, Pak. Penanggung jawab, ya. Speak English. Ayo, Ajeng. Speak English. My name is Ajeng Widjati. I'm from Malang. My... You come from Malang, ya? Yes. Malang. Which part of Malang? Malang kan luas. Tajinan. Oh, Tajinan. I get taji. Banyak taji. Oke, Ajeng penanggung jawab. Sekretaris. Siapa sekretarisnya? Sangkui? Jihan, Pak. Mana Jihan sekarang? Ayo, halo Jihan. Where are you, Jihan? Speak up, Jihan. Halo. You should be cooperative, Jihan. I cannot hear your voice. Saya nggak bisa dengar suaramu. Come on, Jihan. Yeah, come on, Jihan. Wake up, Jihan. Don't sleep. Let's go early to sleep, ya. Lalu pagi untuk diturut siang ini. Ayo, wake up, Jihan. Jihan Paradila ini, ya? Iya, Pak. Ya, oke. Introduce yourself in English, Jihan. Ya, Pak, sebutkan nama-mu, di mana kamu tinggal. Kenapa kamu kok ikut kuliah bahasa Inggris. My name is Jihan Paradila. I'm from Pasuruan. Pasuruan, ya. Are you now in Pasuruan? Sekarang ada di Pasuruan? Yes. Oke, good. Ya. Sekretaris Ade, Bendahara Jihan, melanggung jawab Ajeng. Siapalah wakilnya Ade, ya? Sorry. Sekretarisnya siapa tadi, Sengkli? Sekretarisnya siapa tadi, Pak. Ya. Sekretarisnya itu Jihan tadi, Bendaharanya Regina. Oh, Regina yang belum. Ya, Bendaharanya Regina. Ya, sekretarisnya Jihan. Regina, where are you? Where are you, Regina? Come on. Raise your hand. Say something about you yourself. Sebelum kita melanjutkan ke topik tadi. Mana Regina? Masuk enggak ini? Saya akan menanya pada penagung jawab kelas ini. Ayo, Ajeng. Dimana, Ajeng? Regina, Ajeng? Masuk enggak Regina sekarang. Absen, Pak. Emis. Absen. Absen. Absen itu absent, ya? Oh, iya. Absen. Absen berarti tidak hadir, ya? Karena tidak hadir, maka absen, ya? Ya. Kalau hadir berarti present. 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 Present, ya. Oke. Right. Saya sudah mengenal Ketua Sekretaris Bendahara. Bendahara tadi, belum mengol. Ajin Sekretaris. Ajin Sekretaris. Sekretaris, kemudian Ajin Wakil. Ketuanya Sengkli from Tengkale. Oke, good cause. Baik. Kita teruskan pada materi yang tadi. Ya, tadi sudah dibantu membaca oleh teman kalian. Siapa namanya tadi? Pak Fir. Siapa tadi? Verdiana. Verdiana, ya. Verdiana sudah membaca satu kali. Nah, siapa yang ingin membaca lagi? Ayo. Raise your hand, please. Saya, Pak. Siapa? Sebutkan nama. Saya Sengkli Vinesi Akira. Senti... Mana dia? Senti, Senti, Senti. Santa apa, Senti? Senti, Pak. Senti mana, Senti? Saya bakal mengacungkan tangan, Senti. Raise your hand. Gini, Senti. Sehingga saya mendetect. So, I can detect your... Sebenarnya menggunakan ikon itu bisa ya, reaction itu ya. Ya sudah, Senti, baca yang keras. Ayo. One day, a rabbit walked into the puter shop and asked the puter, do you have any carrots? The puter replied, no, I'm sorry, sir, but this is a puter shop. We don't see... We don't see vegetables in here. Go to the green creature at the other end of the street. I'm sure has go some carrots. The rabbit tanked the puter and left the shop. The next day, the rabbit went into the puter shop account. Good morning. I did like a luce and some carrots, please. Look, I'm sorry, sir. I talked to you yesterday. We don't see any vegetables in her own limits. Okay, I see. Sigh the rabbit and leave the shop. When the tree died, the rabbit walked on the shop again inside. Hello, could you give me comb cards and a cup of eggs, please? This time, the puter was very angry. I told you yesterday and the day before. We don't sell... We don't sell any vegetables in here. No carrots, no lettuce. No chapak and no onions. Do you understand? The next time, you come in here and ask for faked apples. I'm going to take a hammer and I'm going to nail your ears to the floor. The next day, the rabbit was in the puter's shop again. Good morning, he sighed. Do you have any knives? No, sighed the puter. I don't have any knives. Do you have a hammer? Asked the rabbit. No, I don't put a replete. Good, sighed the rabbit. Then, can I have some carrots, please? Thank you. I want you to drill yourself to train yourself listening and reading from any media that you have. Because today, you have already learned from the spada unikamaya. I have already sent you several learning from unit 1, unit 2, unit 3, and unit 4. And today, it is about our learning using synchronous way. Talking about the rabbit and the rabbit and the future. Jadi, di situ talking about the rabbit and the future. Right. Dari berapa? Dua. Baru dua yang membaca. Dari dua sampel tadi, yang lainnya nanti silahkan membaca lebih-lebih lagi dari bacaan itu. Kemudian, I want you to learn from this, especially your pronunciation. Coba sekarang, walaupun tidak aktif, kameranya tidak apa-apa. Yang penting ditirukan setelah saya. Coba ditirukan saya. Rabbit. 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 Booker. Jin Michelle. Butcher. Booker. 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 If Hai. Booker. The Rabbit and the Booker. The Rabbit and the Booker. Setelah dibaca Saya dua kali Kemudian temannya dua kali Sekarang kira-kira Kita lebih paham apa Dari Bacaan tadi Tadi sebelumnya Saya katakan bahwa Ketika kita mau baca Karena bacaan itu sedikit Sedikit Maka harusnya setelah Membaca bacaan itu Harusnya bisa Tersenyum atau ketawa Karena Ketujuan dari bacaan itu Karena Tidak bisa tersenyum Dan Saya tidak melihat ada yang ketawa Setelah membaca Berarti Belum paham betul Ini saya kira Am I right Benarkah begitu Ya oke Sekarang mari kita Perhatikan lagi Sekarang kita perhatikan lagi Isi bacaan ini Saya coba Share ulang Jadi disini One day A rabbit walk Into the butcher shop Jadi pada suatu hari Rabbit itu Jalan-jalan gitu ya Walk into the butcher shop Di butcher shop Berarti disitu adalah Toko apa Toko daging And ask the butcher Kemudian bertanya Pada butcher itu Pertanyaannya apa Do you have any carrot I'm sorry Dia mau membeli carrot Di toko Toko daging Bisa enggak Ada enggak Nah disitu Terus di Dijawab oleh Tukang jagel tadi The butcher reply No I'm sorry But this is the butcher shop Tidak saya tidak menjual Apa Sayuran Ini toko Yang menjual Daging Jadi toko Menjual daging Dan toko menjual Sayur Biasanya Berbeda-beda Kecuali Di Pasar Apa Di pasar gajang Misalnya Pasar dukun gitu ya Atau pasar dimana Yang di Dampit Itu juga ya Di pasar Apa namanya itu Tradisional ya Kalau di pasar tradisional Tukang daging Tukang sayur Semuanya berdekatan ya Oke Kemudian We don't sell vegetable in here Kami Kami disini Yang dimaksud adalah Tukang daging Tukang daging Daging Sayuran Sayuran Salah disarankan disini Go to the green shirt Go to the green shirt Go to the green shirt At the other end At the other end At the other end Kamu pergi saja At the other end Di ujung jalan sana Di ujung jalan sana At the other end I'm sure He's got some care Saya yakin kamu Atau dia Mendapatkan Itu Tukang daging tadi Tetapi The rabbit Thanks the butcher Kemudian Si rabbit ini Berterima kasih Thanks the butcher Artinya Berterima kasih Si butcher itu And left the shop Kemudian Meninggalkan Meninggalkan Tukang daging itu Ya Akan tetapi The next day The rabbit went Into the butcher shop again Hari berikutnya Berarti Hari sekarang Dan besoknya gitu ya Natang lagi ke Tukang daging itu Ya Kemudian bilang Good morning I'd like a lettuce And some carrots Please Ya Dia bilangnya gitu Selamat pagi Pak Pak daging Mungkin gitu ya Saya mau beli Carrot Lettuce Ya Saya mau beli Selada ya Dan Apa carrot Portal ya Saya mau beli selada Portal Kemudian Bagaimana responsi Tukang daging tadi Look I'm sorry sir I told you yesterday Nah dia sudah mulai Mengatakan Ya Apa Saya sudah bilang kemarin kan Pak siapa ini Ya Kepada apa Pak Rabbit tadi Ya Pak Gwinci tadi dulu Ya I told you yesterday Saya sudah bilang kemarin We don't sell Any vegetables Kami tidak menjual Sayuran Sayuran Only meat Kami hanya menjual Menjual apa Daging 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 Tapi si Rabbit itu bilang Oke I see Ya baiklah Said rabbit Hari ketiga Hari ketiga ini ya Hari ketiga ya The rabbit walk into the shop again Datang lagi dia Ke Tukang daging itu Halo Can you give me some carrots and cabbage please Dia minta sayur yang lain sekarang Iya Kalau tadi minta carrot Sama Let's test Sekarang minta Barang Carrot Bell Dan Cabbage Sama cabbage Apa cabbage itu Cabbage 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 Cepat Ya Marah Karena Sudah tiga kali Diberitahu Kembali terus ya Yang bilang I Can you tell me yesterday And the day before Ya Dia bilang kepadaku kemarin Sama Kemarin lalu We don't sell any vegetable in here Kami tidak jual Sayur Tidak ada carrot Tidak ada lettuce Tidak ada cabbage Tidak ada onion Apa onion itu Bawang Ya Bawang 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 Cepat Cabbage Itu Fish 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 Lettuce Lattus Itu Latter Carrot Wortel 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 Kalau Sayur 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 lawannya Lawannya vegetable adalah Meat Meat itu daging Oke Do you understand the next day you come in here Ini sudah mulai diancam ya Karena sudah tiga kali Kalau aku datang lagi ke sini Sayuran disini Saya akan ambilkan hammer Ini hammer Palu Palu Ada yang dari palu disini Tidak ada ya Tidak Yang dimaksud palu disini adalah hammer Untuk Memukul Iya Apa namanya Ini calon jawa Petil Petil Iya Petil Saya akan ambilkan hammer dan Paku gitu ya Saya akan Paku telingamu 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 Paku ke lantai Bisa membayangkan gak Jadi ini 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 Nails Ini nails gitu ya Ini hammer Kemudian ini Apa namanya Telinganya Kelinci Mulai dipaku gini Kemungkinan si kelincinya Sudah paham ya Oh yes sir I'm sorry Kemudian ya Tetapi The next day The rabbit was In the butcher shop again Tapi dia masih Ke Datang lagi Hari keberapa ini Hari ke Keempat Keempat Nah iya Dengan cantanya Si Kelinci tadi Datang Good morning He said Do you have any nails Yang ditanyakan bukan sayur sekarang Ya Dia mengingat apa Kata-kata yang terakhir Kalau kamu datang lagi Kesini Akan saya ambilkan hammer Sama Apa itu Sama paku Nah yang ditanya Enggak Dia pintar kayaknya Kelincinya ini Good morning sir Do you have any nails Bapak jualan paku Gitu ya Oh no Tidak I don't have any nails Saya gak punya paku Do you have Punya Ini Palu Oh tidak Saya tidak Punya paku Tidak punya hammer Gitu ya Maka dengan nyantainya Si rabbit tadi Oh good That the rabbit Then can I have some carrots Kemudian kalau begitu Boleh gak saya Beli Ya Allah Kembali lagi Kesana Mulai ketawa Sekarang kayaknya Sudah mulai ada yang ketawa ya Berarti sudah mulai Ada Sudah mulai ada Kemahaman Kalau tadi gak ada yang ketawa sama sekali Begitu Saya terangkan satu Satu Oke All right Any questions about the passage class Ada pertanyaan tentang Begini Ada pertanyaan Tidak ada Ada Apa itu Siapa yang bertanya Gunakan simbol reaction itu ya Misalnya kalau mau nanya Gunakan apa Oh Apa ya Apa ya Tangan Reaction yang pakai Tangan raise your hand Dimana ya Ya ada reaction love Yang ditampilkan Sinclair Sinclair Gitu Atau reaction yang lain Menanya juga gitu Siapa tadi mau nanya Silahkan Halo Pak saya mau bertanya Ya silahkan Apa perbedaannya Amy sama Sam Siapa ini Yang mana ini orangnya What's your name Verdiana Allah Siapa Verdiana Pak Verdiana Iya Iya Sing di Verdiana Ini gak kelihatan Verdiana 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 Apa perbedaannya Antara apa dengan apa Verdiana Song sama Amy Oh Sam sama Annie Ya oke Ya good question Verdiana ya Apa bedanya antara Nah tadi kamu bilangnya Som sama Annie Ya oke Itu bunyinya bukan Som ya Bunyinya Sam Ya Pak tidurkan saya semuanya Sam 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 Orang malang Orang malang bilang Sam itu berarti Artinya sama dengan apa Sama Mas Mas Ya Oke Bahasa malangan ya Bahasa dikolak balik Ya Oke Sam Sam Mas Oi Sam gitu ya Verdiana ya Tadi pertanyaanmu Apa bedanya antara Sam Dan Annie Oke Baik Saya Lanjutkan ya Jadi ini pertanyaan Verdiana tadi Coba amati Contoh ini ya Contoh kalimat ini Baru setelah itu Verdiana Menjawab pertanyaannya sendiri ya Jadi saya tidak akan menjawab Amati dulu ini Kalimat ini Kemudian Simpulkan Verdiana Saya beri waktu 30 detik Yang lain juga boleh Menyimpulkan Beranya untuk Sam Dan Annie Saya Pak Ingin menyimpulkan Siapa itu Ajeng Ajeng Ya Silahkan Jadi untuk penggunaan Kata Sam Atau Annie Itu Sama Artinya Beberapa Ataupun sedikit Untuk penggunaan Sam Itu Digunakan Pada Pada kalimat Positif Kalau Annie Digunakan Ya Untuk Annie Digunakan Pada saat Kalimat tanya Atau Negatif Begitu Terus Sudah Ini yang Kalimat tanya Pakai Sam Ada Ini yang Kalimat tanya Pakai Annie Ada Ya kan Tapi Tapi kalau Positif Di sini Ada kata Sam Negatif Ada kata Annie Ya Oke Good Siapa tadi Ajeng Ajeng Ya Ya Berdiana Mana Berdiana Berdiana Halo Halo Pak Ya Suaranya agak keras Berdiana Ya So what do you think Of Ajeng's Conclusional summary Kalau Positif itu Pakai Sam Kalau Yang negatif itu Pakai Annie Yang Tanya itu Pakai Annie Juga Pak Tapi yang Di bawah itu Juga pakai Sam Ya Pak Ya suaranya Agak keras ya Berdiana ya Kamu kurang dekat Dengan mikro Sudah terdengar Pak Bagus Sangat terdengar Ya oke Gimana Sama seperti Penjelasannya Ajeng tadi Kalau yang Di kalimat Pertama Itu Pak Yang di awal Itu Itu sama Yang kalau Positif itu Pakai Sam Kalau yang Negatif itu Pakai Annie Kalau yang Tanya itu Pakai Annie Juga Tapi kalau Yang Yang bawah itu Pakai Sam Ya Pak Yang ini Karena ada wordnya Sama Kennya itu Ya oke Kesimpulan Aceng dan Verdiana Sama ya Untuk kalimat Positif Gunakan Apa Sam ya Sam 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 Carrot Artinya Maknanya Sama Sam dan Annie Maknanya sama Beberapa Dia mempunyai Beberapa Wortel Ya Beberapa Wortel He doesn't have Carrot Dia tidak Mempunyai Beberapa Wortel Nah Ini negatif Pakai Annie Kemudian Kalimat Tanya Kenapa Ada yang Pakai Annie Juga Do you have Annie Carrot Ya Untuk kalimat Tanya Boleh Menggunakan Annie Tetapi Look at This With Overs Of With Overs With Would Like And Can I Have We Usually Use Sam Ini Ada Catatan Jadi Kalau Kita Menggunakan Would You Like Ini kan Tawaran Menawarkan Sesuatu Would You like Some Carrot Kamu Mau Carrot Itu Tawaran Maka Gunakan Sam Karena Ini Menggunakan Would You Like Yang Artinya Adalah Kamu Suka Bang I Would Like Artinya Itu Sama Dengan Want Would You Like Apakah Kamu Ingin You Like Some Carrots Kamu Mau Atau Ingin Carrots Atau Juga Dengan Kata Can I Have Bisa Menggunakan Kata Sampai Oke Kelas Disini Ada Latihan Jadi Latihan Ini Nanti Dikerjakan Kumpulkan Di LNS Di Pada Yang Kumpulkan Walaupun Kumpulkan Di 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 Nanti Raksas Rekamannya Di 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 Oke Yang Lainnya Jadi Itu Nanti Di Di Upload Di LMS Ya Pak Ya Untuk Pertanyaannya Tadi Saya kasih Ruang Nanti Oh Ya Ruang Terima kasih Ya Pertanyaan Lain Ada Ada Questions Ya If you Don't Have Any Questions Kalau Tidak Ada Pertanyaan Berarti Untuk Hari Ini Cukup Sekian Dulu Ya Kita Sering Cek Learning Management Sistem Sepada .ac.id Oke Cukup Tidak Ada Yang Tanyakan Oke That's All For Today I Hope That Everyone Will Be Okay I Want You To Stay Healthy And Keep Keep Clean So That You Can Avoid From Any Virus Thank You For Joining That All Assalamualaikum Wr Wb Goodbye Selamat Siang Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Assalamualaikum 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 Assalamualaikum